konsepnya seharian bakal nemenin princess ini menemani aktivitas dia sehari-harinya dia mau ikut gue kerja guys bekerja bekerja tanpa mengenal waktu orang pada sekarang ditemenin sama sepupu gue yang paling well yang paling apa yang paling well lanjutkan yang paling cinting tadi gue ada story dikit nah jadi itu ada yang syuting di batu tulis ada di dekat daerah rumah gue di batu tulis dan lama tahu dia ngelakuin apa dia buka jendela abis itu dia kayak bye guys I love you hahaha sempat-sempat mempancing gue kayak nge-vlog dulu cok-cok-cok jadi hari ini aku mau buat vlog sama a day in my life with paradilla jingga with akda twin iya pokoknya tetep ikutin perjalanan kita sehari-hari dari pagi sampai menjelang ajal joya hahaha jadi ini kita lagi otw ke tempat makan karena aku lagi hide jadi aku nggak ikut kuat terus sambil kita nunggu makan kita mau cuci mobil di sebelahnya kita ikutin terus ikutin perjalanan kita sampai kalian mual sampai kalian pengen bunta hahaha gue sama dia aduh gue cape banget terus gue sakit gue masih ketawa terus orang tiada nanti aduh nah ini udah mau sampai tempatnya nanti kita lanjut lagi kok gue jadi gini-gini terus jadi kita udah ada di tempatnya tapi ternyata semuanya tuh alias tutup tuh Oh gua pengen banget makan di sini bete iya jadi kayaknya kita bakal ngemol karena buat cari makan karena makan paling utama paling nah kalau gitu tapi buat binatang hidup hahaha terus nganak pikir people Nah di Bogor kayak alhamdulillah gak macet Ya kan Lebih ke orang lagi pada ibadah Gak pikir pada pulang kampung Gak ada apa yang kampungnya di Bogor Iya malam bakal Masih rame banget Karena malam takbiran ya kan Jadi agenda kita hari ini Yang pertama kita bakal Ke buatan dulu ya Berarti Kita mencari Sesuap nasi Lagu dong pop Kita mau cari makan dulu Di Botani Habis itu Kita mau Ke salon dulu kali ya Eh Suci mobil dulu Habis uci mobil kita mau ke salon Karena aku harus Kerimbat Karena rambut dia udah mau perang mus Astaga Kita ke salon Habis dari salon Kita mau ke studio Di Ciholet Itu bakal memakan waktu Kita bakal padat banget ya Sehari yang penuh Kita akan Berlakukan Berlakukan aktivitas Yang sangat padat Yang sangat tidak jelas Aduh kalian jangan lupa dateng ke Ciholet Woli beauty Jadi Kita udah ada di Bukani Kita akan mencari Napa Nelapan Nggak ada ketupan Nggak ada daging Yang penting konsepnya sama-sama Kita mau makan apa Ramin Iya Kita mau makan Ramin Pokoknya kayak Pengen makan kayak Bakmi-bakmian gitu Bakmi-bakmi Tapi Kalau nggak ada bakmi Mau makan Ramin aja Soalnya kita orangnya Kanannya kok Makan nasi pake garam juga Well Makan sampah juga Karena Lu lagi Lu nggak Lu makan jangkrik Oh ya Dia tuh biasanya Makan cacing Pur Magot Ya Jadi kayak Gak perlu repot-repot Kalau mau bawain dia makanan Cukup bawa jangkrik aja Laitin kayak toke Jadinya Kita makan di Gokana Karena Ini tempat yang paling sepi Terus Kalian mau tau Ya Dia Makan duluan Padahal pesanan gue Kayak Nih Itu baru dateng banget Dia makan duluan Saking lapernya ya Tapi di rumah Wah saya Menurut aku ini Rekomen banget Menurut aku ini Rekomen banget Tadak belum dicobain Jadi disini kita mau challenge Kita lagi ada dimana Lagi unik loh Terus mau ngambil tarang Sepenuh hati Semau Sebanyak mungkin Terus Begitu kita mau bayar bill Pura-pura Gak bawa duit Ya Pura-pura kita Gak bawa ATM Dan kita bakal Kita bakal pinjem ke orang yang Di belakang Oke Lu boleh ngasih gue berapa Gue Tapi harus dibayarin billnya Lu kayak Pak pinjem dulu gitu Atau gak? Bu pinjem dulu gitu ATM saya Gak dibawa Gak dibawa Jadi Kita udah Gue masih Gue masih story Jadi Kita udah Belanja Belanja Terus saatnya kita challenge Challenge Kita cuma beli baju Warna kayak gini doang Buat lebaran Kita kesamaan Keluarga Ini serem banget Anjir Ternyata ini Anjir Nore banget Hahaha Hahaha Hahaha